selamat pagi dan selamat bertemu kembali sahabat ibu channel kali ini saya akan membahas tentang permasalahan perkabalan kembali ya dan permasalahan sepele yang sering mengakibatkan teman-teman itu menjadi kerepot dan juga ada pusing dibuatnya ya itu adalah masalah cara kita menyambung kabel kenapa saya kembali membahas tentang permasalahan menyambung kabel karena banyak kejadian sebuah sepeda motor itu karena hanya sambungan kabel yang tidak benar motornya menjadi bermasalah sama seperti pario ini yang tadi dikeluhkan oleh pemiliknya sistem kelistrikan pada motor itu habis atau tidak berfungsi sama sekali padahal permasalahan itu adalah sambungan kabelnya itu yang tidak tidak pas tidak bagus seperti itu dan juga kondisi sekeringnya yang oblak nah tetapi sekarang yang akan saya bagi buat teman-teman bukan cara menyambung ya karena saya cara menyambung udah pernah saya bagi di video saya yaitu seperti cara mengupat rambut ya tetapi seharian yang saya bagi buat teman-teman sekarang adalah bagaimana cara kita mengatasi sambungan kabel itu biar tidak cepat jamuran nah tanpa kita harus melakukan atau menyoder dengan menggunakan soder seperti ini ya tanpa menggunakan soder tanpa menggunakan timah seperti apa yang akan saya terapkan aduk eh bagikan buat teman-teman semua kenapa trik ini saya bagi buat teman-teman ya karena tidak semua teman-teman di rumah itu memiliki soder dan tidak semua teman-teman itu juga memiliki timah karena itu kan jarang dipakai ya jarang juga eh teman-teman yang memiliki nah jika teman-teman ingin melakukan atau menyambung sebuah kabel bodi pada sebuah sueda motor dan teman-teman lakukan sendiri di rumah selain teman-teman menggunakan sebuah isolasi untuk menutupnya saya akan kasih tahu triknya agar nanti sambungan kabelnya ini eh sama awetnya seperti menggunakan ini ya menggunakan eh timah nah menggunakan timah atau sama awetnya atau sama kuatnya seperti kita menggunakan menyodernya nah caranya sangat mudah sekali teman-teman tinggal siapkan ini ini adalah lem ajaib yang saya bilang lem ajaib karena lem ini sangat banyak sekali gunanya eh buat saya adalah memperbaiki atau eh mencerpi sebuah motor ya caranya bagaimana caranya gampang sekali seperti ini nah teman-teman sambung dulu kabelnya seperti ini teman-teman buatkan sambungan kabel seperti ini dulu setelah sambungan ini benar-benar kuat kita tarik itu udah udah enggak terlepas setelah itu kita teteskan lem lem ini kita teteskan lem ini nah kenapa dengan menetaskan lem itu dapat mencegah terjadinya eh apa namanya ya terjadinya jamuran pada kabel karena jamuran pada kabel itu terjadi karena adanya kontaminasi antara udara luar itu dengan kabel itu sendiri kalau pada besi dia berkarat pada tambaga dia biasanya terjadi jamuran yang menyebabkan juga kabelnya itu menjadi cepat sekali rapuh atau mudah sekali terlepas dan mungkin juga nanti setrum yang dialirkan itu juga tidak tidak maksimal nah bagian ini atau lem ini akan melapisi bagian kabel itu sendiri ini nah jika dia sudah kering di kabel ini akan akan terlapisi nah itu kan baru omongan saya atau baru teori saya ntar kita lihat benarkah kabel ini sudah terlapisi atau terbebas atau sudah benar-benar terlapisi oleh lem ini atau tidak caranya nanti kita tes kita tes setrum yang ada di kabel ini kita tempelkan nanti tespannya apakah tespannya itu masih nyambung atau tidak kalau masih nyambung ya belum terlapisi tapi kalau tidak nyambung itu artinya kabel ini sudah sudah terlapisi oleh lapisan yang ini itu baru nanti teman-teman isolasi jadi dia akan awet dan kuat nah itu yang permasalahan kabel sedangkan untuk permasalahan sekering nah teman-teman jangan pasang tinggal pasang ceklok begini sekernya kalau pasang ceklok begini cuma ceklok begini sekernya itu menanti kena getaran sedikit dia akan akan terlepas caranya adalah teman-teman pepetkan dulu bagian dalamnya ini ini sedikit teman-teman congkel nah bagian sini ini teman-teman congkel di bagian dalamnya ini teman-teman congkel ke dalam seperti ini nah ini dua-duanya kita congkel tujuannya adalah agar nanti dia ini mepet mepet begitu kita pasang sekering itu dia serat ya ini serat nah demasanya susah ya serat oke dia serat tidak goyang-goyang seperti tadi ya benar ini juga segera satu lagi jadi kalau dia kena getaran itu tidak akan cepat cepat terlepas seperti itu ini juga kita congkel ya mungkin teman-teman bertanya kenapa dari pabrikan itu dari congkel ya karena sekarang sekering original itu dia lebih tebal ya sedangkan sekarang sekarang dijual itu sekernya itu dipis-dipis jadi perlu kita congkel biar dia tidak oke ini sudah kering kita coba teman-teman kita coba di sini di terminal yang hitam ini dia terhubung kita coba di sini ini 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 nah jadi begitu caranya untuk mengatasi bagian sekering nah kita akan tunggu biar dia kering ya nah kita akan tes kalau dia udah kering ya kalau masih belum papanya masih dia nyambung beberapa teteskan kembali biar dia benar-benar kabel ini terlapisi ya kita coba yang ini yang hitam ini sudah seterumnya ini jalur kabelnya kan sama dengan yang ini ini kita coba berwarna ini yang tidak tidak menyala tapi di sini dia menyala padahal ini kabelnya belum saya isolasi ya Nah itu buktinya bahwa lem lem G itu lem ini itu dapat kembali melapisi kabel ya makanya saya pakai di untuk penyerpik pesan skop beker itu juga ini karena dia dapat mengurangi efek karat pada besi begitu oke semua itu video di kesempatan ini semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan kembali dari Desa Pupuan Kejamatan Pupuan Kabupaten Tabanan CB channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang yang sudah menonton video saya dan tentunya salam IB channel